Indonesia menyatakan siap untuk membantu Timur Leste agar mendapat status keanggotaan penuh perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Dalam jumpa pers yang diadakan di Labuan Bajo, Direktur Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri, Sidarto Suryo Dipuro, menyebut bahwa Timur Leste saat ini masih harus memenuhi beberapa tahapan agar bisa mendapat keanggotaan penuh. Hal tersebut termasuk perjanjian atau traktat yang ada di pilar politik, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Sidarto mengatakan bahwa Indonesia siap membantu Timur Leste untuk memenuhi tahapan-tahapan tersebut dengan mendatangkan sejumlah pegawai negeri sipil Timur Leste untuk belajar di Indonesia. Nantinya beberapa pegawai Kementerian Luar Negeri Timur Leste akan magang di Kementerian Luar Negeri Indonesia, demikian juga dengan pegawai dari Kementerian-Kementerian Terkait di Timur Leste yang akan ditempatkan di Kementerian Indonesia. Sehingga kita mengundang 30 pegawai negeri atau aparatur sipil negara Timur Leste untuk berpartisipasi di berbagai Kementerian Indonesia yang akan menyelenggarakan keketuaan. jadi dari Kementerian Luar Negeri Timur Leste dimagangkan di Kementerian Indonesia, dari Kementerian Damak Timur Leste di Kementerian Indonesia, dari Kementerian Han Timur Leste di Kementerian Indonesia. Para pemimpin Asia Tenggara pada November tahun lalu secara prinsip telah menyetujui untuk menerima Timur Leste menjadi anggota ke-11 Asia. Sejak saat itu perwakilan Timur Leste diizinkan untuk menghadiri pertemuan-pertemuan ASEAN dalam kapasitas sebagai pengamat atau observer termasuk dalam pertemuan para menteri luar negeri ASEAN Februari lalu Keanggotaan Timur Leste nantinya akan menjadi salah satu bahasa dalam konferensi tingkat tinggi ke-42 ASEAN di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur Terima kasih telah menonton!